Ya beralih ke informasi dunia ekonomi, pemirsa nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus terpuruk tidak bisa dilespaskan dari pengaruh global. Kementerian Keuangan menilai penghutan dolar ini sudah tidak logis. Bank Sentral Amerika pun diimbau agar segera memberikan kepastian akan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Pada perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terus melemah. Bahkan sempat menembus di level 14.459 per dolar Amerika Serikat. Kementerian Keuangan menilai kenaikan ini sebagai hal yang tidak logis. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, penguatan dolar ini terjadi hampir di semua mata uang dunia termasuk Indonesia. Ketidakpastian The Fed dalam menaikan suku bunga membuat pasar banyak melakukan spekulasi. Jadi memang boleh dibilang dolar terhadap semua mata uang dunia sekarang termasuk rupiah itu bukan pada nilai yang normal. Karena tingkat bunga belum dinaikkan, belum ada pengetatan di Amerika kenapa sudah terjadi penguatan dolar, itu kan tidak logis. Menku menambahkan yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah memastikan kondisi perekonomian terjaga. Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan perekonomian. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media, memberitakan.